hai oh gila gaji leket awal gak dirubah yuk udah nyabut ya harus dirubah dulu ke charge Oh ya 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 oke sekali-kali biar saya berdiri Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Fanny di channel FF toys ya masih berkaitan dengan apa namanya charger jadi hari ini saya pengen sedikit review tentang charger Sky RC NC 51500 seperti apa kehebatan keampuan kekurangan kelebihan seterusnya Mari kita lihat bersama-sama jeng 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 baiklah ini dia chargernya di depan saya sudah ada charger Sky RC Sky RC NC 1500 Nah sudah keluar yang baru yang NC 1600 cuman saya tidak punya CD jadi saya tidak bisa memberikan contohnya Oke charger Sky RC NC 1500 ini kalau kita bicara yang pertama lagi-lagi kita ambilkan springboardnya set harga-harga charger ini kurang lebihnya ada di 360-380 lah tergantung siapa yang jual yang pasti harganya sangat terjangkau sekali Oke itu yang pertama terus yang kedua power supply-nya power supply-nya sama bukan sama sih menggunakan ini apa namanya adapter dari HP otomatis output 5V kabel dengan apa namanya kabel yang masih lama yaitu kabel micro USB nah kalau yang 1600 bedanya dia sudah pakai kabel type-c jadi udah kelihatan bahwa ini memang produk lama yang baru NC 1600 kalau dalemannya seperti apa nah jujur saya belum tahu kalau yang 1600 yang jelas kemungkinan ya kalau memang berkembang dia lebih canggih daripada yang 1500 Oke yang keikutnya slot nah ini slotnya aja 4 yang kemarin lagi dua kemarin berapa cuma dua bukanlah ya ini bukan masalah itu karena kegunaannya beda-beda tapi yang jelas saya versi dengan empat slot ini lumayan asik kita lihat fasilitasnya kita colokkan dulu listrik kemudian Oh ya kembali lagi itulah kenapa ketika 5 volt ini dia menggunakan 5 volt volt akhirnya para penjual power supply itu dia punya output 12 volt dan output 5 volt jadi untuk alat untuk kipas untuk lampu 12 volt semua begitu untuk charger itu tidak perlu bawa charger tapi dia langsung dari outputnya power supply 5 volt seperti ini kita lihat 123 nah muncul tulisan di depannya oke ini enggak apa-apa yang tadi begitu enggak apa-apa Oke dia akan klip-klip untuk pertama kali ya tidak ada apa-apa dia akan kelap-klip saja kemudian langsung kita pasang baterainya nah ini yang menarik pertama kita pasang di tiga aja lah satu lah ya satu langsung dia kelap-klip ini modenya akan kita pilih dia mau charging atau distaste bisa tahu ya yang menghabiskan total itu atau dia mau refresh jadi mode dari charger ini adalah refresh charging dan distaste lumayan Oke kita ke refresh dulu refresh pun sama ini juga bisa menggunakan mau 1000 mAh sama dengan ekstar yang pernah saya review sebelumnya mau 200 500 mau 700 atau seribu dan seterusnya ini kalau refresh terus kalau yang kedua yaitu mode charging sama modi nge-charge mode nge-charge ini juga sama mau 1500 2000 dan sebagainya terus yang ketiga juga storage kalau storage bodistas pun itu juga ada modenya mau cepat biasa atau lambat Oke kita akan bahas nge-charge yang charging saja setelah charging kita pilih misalnya 700 nah ini kita biarkan dulu sampai dia berhenti berkedip hai 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 nah kan kalau sudah berhenti berkedip seperti ini maka akan keluar tulisan satu koma Oh tadi itu ah display kita punya display dia akan nge-charge berarti dalam kondisi 1,43 ya voltasenya kalau kita klik lagi pengisiannya baru 2 ampere terus ini charging time yang saya juga tidak tahu paham bagaimana penggunaan fungsi dan sebagainya terus oh ya lagi-lagi di sini ada ohm-nya dan tantenya Oke ada ohm-nya di sini 20 ohm saya juga nggak paham itu apa yang jelas yang dipakai ini ini adalah charging dengan 700 mAh kecepatan chargingnya jadi separuh tidak lambat tidak cepat terus kemudian displaynya jadi ini simpel sekali jadi kalau sudah seperti ini teman-teman sekalian charging ini sudah ceket di mode ini Anda mau merubah karen wah kok kurang cepat ya mau tak rubah karennya nggak bisa mau apa namanya dirubah ke disas nggak bisa jadi dia sudah ceket di sini kalau pengen pengen merubah otomatis teman-teman tinggal angkat saja baterainya pasang lagi nah begitu langsung kita praktekkan keempat baterai misalnya misalnya yang ini saya distas Oke dibiarkan dia Oh sorry slotnya dulu slot yang pertama saya pilih distas didiemkan didiemkan kemudian oke yang kedua slot kedua slot kedua nah dia sudah klip saya pengennya dia acara langsung kecas ini salah Oh dari awal tadi soalnya langsung harusnya satu-satu Oke satu-satu yang kedua ini saya pengennya dia refresh dengan 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 current misalnya 700 yang ketiga saya pinginnya tas Nah yang keempat apa kumpimpa layum gambreng dis refresh juga refresh salah 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 yang ketiga slot keempat maksudnya slot keempat dia refresh bukan 123 diam Nah kalau sudah seperti ini dia sudah ceket teman-teman nggak bisa apa lagi mau kita pindah slot ini dirubah enggak bisa mau kesini dirubah enggak bisa mau kesini enggak bisa jadi dia sudah ceket disini yang ini distas yang ini refresh yang ini ngecas saja yang ini refresh juga Wow ini canggih ini ini kecil-kecil canggih jadi sekaya RC 1500 itu sudah cukup canggih bisa mengolah empat baterai beda-beda yang ini distas yang ini refresh ini charging ini refresh kalau misalnya Mas saya pengen rubah yang ini ya sudah tinggal Anda cabut Anda masukkan lagi ganti ke charging selesai Nah gitu teman-teman jadi indah sekali ya Oke itulah mode yang ada di pada itu itulah mode yang ada itu daripada Malaysia daripada charging ini Oke jadi itu ya Oke itu terus kelebihannya apa satu kecil kecil sekali jadi Anda kalau mau beli lima itu kayaknya menarik ya satu dua tiga empat lima menarik sekali semuanya kersi misalnya Oke itu bisa terjadi kelebihannya kecil yang kedua ini kelebihannya bisa satu charging tapi beda semua fasilitasnya terus dia bisa 5 volt voltase kemudian ya ringan dan seterusnya kemudian macem-macem dan kekurangannya setahu saya cuman satu harus pakai kipas karena prosesnya itu panas sekali Oke jadi ini bisa lah kalau ada ke gunung ya Anda bawa charging ini kalau misalnya kok kedinginan ya Anda pegang ini gitu supaya menghangatkan suhu tubuh ya tempelkan di perut di siapa di pipi gitulah ya pokoknya begitu baiklah satu dua tiga empat kabut terus skrc 1500 menurut saya ini cukup rekomen cukup 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 bagus untuk direkomendasikan kepada anda daripada ekstar punya saya tapi kalau saya tetap cinta ekstar punyanya itu masa mau beli lagi enggak lah yang jelas setiap charger punya kelemahan dan kelebihan solusinya beli semua jangan lupa salat lima waktu dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh